Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat pada kesempatan ini saya kedatangan pasien kipas angin meja Sobat Kipas angin meja mereknya adalah Cosmos Bagian mesinnya Sobat ini Ini sangat kotor ya Sobat bisa kita lihat dari luar ini kotor sekali Di leher suangnya juga ini banyak sarang gonggonya ini Sobat Menurut pemiliknya kipas angin meja ini Tidak bisa berputar Sobat alias mati total Bagaimana cara memperbaikinya ikuti terus Sobat Ada pun bahan dan alat-alat yang perlu Sobat siapkan adalah seperti apometer ya Sobat Ini modal utama apometer Sobat untuk mengukur kelistrikan Ada tang, ada obeng kembang, ada obeng minus Sobat Obeng min yang kecil ya dua buah untuk membuka tutup kedok mesin Ada gunting Nah ini Sobat ini saya siapkan termopius atau pius ini ukuran 2 ampere 135 derajat ya Kenapa kita siapkan pius ini Sobat karena kemungkinan kipas angin yang Cosmos ini mengalami putus di piusnya ya Kita siapkan saja Lalu ada selongsong bakar Sobat ini ukuran diameter kabel Ini untuk menutup sambungan kabel Lalu ada selongsong yang kain begini Sobat yang anti panas ya Kita siapkan karena ada selongsong bakar maka kita siapkan korek api Sobat Ada peluk, ada timah solder, lalu ada alat soldernya Sobat ini Ada singer oil, pelumas efektif kipas angin Harganya murah Ada bensin dan terakhir ada tisu Sobat Baik Sobat kita eksekusi saja Sobat Bagaimana cara memperbaiki kipas angin meja merk Cosmos ini supaya hidup kembali Sobat Langkah awal Sobat harus meneteksi kelistrikan ya Sobat ya Ambil colokannya lalu akometer, akometer kita setting ke kilo ohm aja begini Ya supaya dia berjalan begitu ya bergerak Lalu colokannya kita hubungkan dengan akometer begini kita hubungkan Lalu speed kita tekan Sobat Speed 1 tidak bergerak Sobat ya akometernya Ya speed 2, speed 3 juga tidak bergerak Jadi deteksi awal Sobat kita bisa memastikan bahwa ada yang putus Kelistrikan daripada dinamo kipas angin Cosmos ini ya Untuk lebih jelasnya mari kita buka Sobat Hari ini ya wah ini Sobat ya sangat kotor sekali nih kotor sekali Sobat Jadi maksud kita membuka tutup saklar ini Sobat Kita ingin mengecek dimana kerusakan dinamonya dari sini Sobat Ya ini nanti kita buka Lalu ini kita uraikan saja Sobat Ini ada 4 kabel yaitu biru ini untuk AC Sobat Lalu speed 1 ini abu-abu, speed 2 ini orin Dan speed 3 itu merah Sobat Ini dinamo yang orin ya Sobat ya dinamo orin daripada Cosmos Selalu warnanya kayak begini Sobat Ya dengan apometer kita hubungkan yang kabel birunya AC ini Kabel AC biru kita hubungkan ke speed Ya tidak bergerak Sobat Ya speed 1, 2, 3 tidak bergerak ya apometernya Kenapa tidak bergerak karena di ujung kabel biru ini ada pius Sobat Ada pius yang putus sehingga tidak terhubung ke speed ya Kita buktikan lagi kalau speed ke speed Sobat Speed ke speed Ya dia tersambung ya di apometer lihat Sobat Tersambung Ya tersambung Ini menandakan bahwa pius yang ada di ujung kabel biru ini putus Sobat Untuk itu kita bongkar aja Sobat di namonya Kita buka Sobat Waduh Waduh Super kotor sekali Sobat Oke lah nanti kita cuci dengan air dan sabun ya bagian luarnya Jadi saya sarankan Sobat Untuk pembersihan ini Lakukan setiap 3 bulan sekali Sobat ya 3 bulan sekali Sobat Bersihkan bagian dalam dinamo ini ya Supaya tidak begini Sobat Ya kenapa ini Si keringnya putus karena kotoran ini Sobat Sobat kotoran ini sedikit-sedikit dia masuk ke dalam Busing dan as Lalu asnya macet Sehingga panas Dan piusnya putus Sobat ya Oke Sobat kita bersihkan dulu Ini sarang gonggonya ini Debu-debunya di luar rumah ya Sobat ya Karena mengganggu pernapasan Baik Sobat ini sudah kita bersihkan dengan kuas ya Di luar rumah Sobat Jangan lupa like dan subscribe ya karena as depan ini berkarat sobat kalau ini tidak di amplas nanti busing terakhir tidak bisa bisa dikeluarin ya atau tutup mesin yang depan ini tidak bisa ditarik keluar ya karena nyangkut di as yang berkarat ini untuk itu kita amplas dulu sobat dengan menggunakan amplas halus sobat amplas halus ini kita amplas dulu lalu kita lap dengan tisu dan bensin ini rada macet ya kita dongkrak dengan obeng kecil hati-hati sobat dikit saja kita dongkrak ya tarik keluar begitu coba lihat kotor sekali sobat ya nanti ini yang kotornya kita bersihkan dengan tisu dan bensin sobat ya tisu dan bensin lihat sobat kotor sekali ya ini kita tarik keluar saja sobat ya sangat kotor sekali sobat ya wah itu mesinnya ini sudah terbuka sobat ya di belakang sini sudah terbuka sobat hati-hati sobat jangan ditarik keluar nanti terurai dia coba pelan-pelan kita bukanya dia tuh sudah terbuka sobat tuh selongkongnya sudah terbuka sobat ya untuk itu ini kita putusin dulu sobat ya kita putusin dulu ya jalur kapasitornya ini kita putusin dulu ya begitu ya karena apa karena ini sobat ini ini selongsong lilitan ini kabel dan lilitan ini sudah terbuka ya sudah terurai jadi ini perlu hati-hati-hati sobat cara melepaskannya ini tutupnya ini kita tekan dulu dengan obeng kita tekan ke bawah begitu hati-hati-hati sobat nanti kalau ini nggak ditekan dulu sobat nanti kawat-kawat lilitannya terurai ya lalu kita tahan kita tahan dengan jari ya di bawah ya ini kita tahan selongsongnya kita tahan selongsongnya supaya dia tidak ikut keluar ya lalu ini kita tarik keluar sobat ya ya ini sobat ya ini selongsongnya terbuka sobat sobat bisa lihat ya ini ini terbuka pengikatnya terbuka jadi ini kita tahan dulu sobat jangan sampai ketarik keluar ya nanti putus kawat lilitannya ini kita pelan-pelan nah ini sobat untuk itu kita ikat dulu sobat ya kita ikat dulu dengan talitis ya supaya ini tidak terurai ya ya kita ambil talitis dulu lalu lalu kita ikat dulu sobat kita ikat dulu nah ini ini sudah terurai karena pengikatnya sudah putus ya sobat nah ini ini sudah pada putus pengikatnya sobat ya ini sudah kita ikat ya lalu ini kita tarik keluar tutupnya lalu ini kita tarik keluar tutupnya lalu ini kita ikat lagi karena ini sudah putus ini ya kita ikat dengan talitis kembali ini ini ya ya jadi sekali lagi sobat waktu membuka tutup mesin perhatikan sobat ya biasanya kalau kepanasan ini pengikat daripada selongsong kabel ini pada patah ya jadi ini suka terurai kita tahan dulu kita ikat kembali ya setelah ikat kembali baru kita kerjakan yang lain ini sangat kotor sekali sobat ya ini kita bersihkan dengan kuas dulu ya sobat ya dengan kuas ini ini goyang ini ini goyang ini kita ikat lagi disini ya ya gitu oke sudah kencang lalu kita bersihkan sobat ya dengan menggunakan kuas waktu membersihkan dengan kuas hati-hati sobat ya karena ini ada kawat dilitan yang sangat halus sobat ya jadi dengan pelan dan sabar ya jangan sampai jangan sampai kawat dilitanya ketarik nanti putus malah jadi berabe setelah bersih begini sobat sekarang tugas kita adalah mencari jalur jalur pius ya jalur pius baik sobat untuk kita mengetahui posisi pius ada dimana disini ini kita sambung dulu sobat ya ini kita sambung dulu kita kembalikan seperti semula ya 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 sudah tersambung kembali lalu kita lihat kesini sobat nah ini kita lihat sobat kita lihat sobat ya jadi kita intit sobat ini pius itu ada disini kabelnya nih ini kabelnya yang hitam ini ini pius ini satu dia tergabung ke kabel biru yang satu lagi ke kabel warna abu-abu ini ya kapasitor kapasitor abu-abu adalah ini ini adalah ini berarti dia kesini sobat berarti berarti jalur pius adalah yang satu dia ke kabel warna biru yang bawah ini ini kita intipain sobat ya kita intip ya satu kesini dia iya kesini ini coba kita hubungkan jacknya ya tersambung ya sobat ya ini speednya udah kita tekan ya sobat ya speednya kita tekan ini nah ini tombol speed satu dua tiga kita tekan coba itu semuanya ya terhubung ya kalau tombolnya kita matikan ya mati ya sobat ini speed satu speed dua speed tiga ya berarti terhubung sobat kalau ini pius kita cabut dia mati ya kalau kita pasang lagi ya ya dia hidup ya berarti jalur pius adalah ini sobat jalur pius adalah satu kabel warna biru ini adalah kesini nanti ini kita soldat ya kita solder sobat yang satu ke jalur kapasitor yang warna abu-abu ini adalah ini ini berarti dua dua selongsong ini kita kita buka ya supaya kawatnya kelihatan lalu kita solder lalu sambil menunggu solder panas ini sobat ini kita kasih isolator dulu ya isolator kita kasih isolator dari pembungkus kabel gitu ya atau kulit kabel oke nah ini sudah saya buatkan sobat jadi kayak gini sobat kita bikin kayak gini ya ini ini dari eh selongsong kabel ya atau kulit kabel ini yang tadinya begini kita bikin begini ya senduk isolator ya sebagai isolator ya nanti ini kita pasang disini sobat ya begitu oke soal panjang pendeknya kaki pius ini kita atur aja sobat kita atur saja oke sekarang kita solder dulu ini supaya kawatnya kelihatan ya supaya bisa disolder nanti kita tetesin dengan bensin dulu sobat sedikit lalu ini pengikatnya yang kering ini kita buka dulu ini ini lengket ya nah ini yang patah lalu ini disini kita buka aja dulu supaya kita selongsongnya bisa terbuka ya ya selongsong yang ini sobat yang kabel biru ini AC kita sodet dulu ya ya ini sobat pelan-pelan sobat ya waktu ngerjakan ini harus ekstra pelan-pelan kita kita membuka kawatnya dulu ya supaya bisa kita solder piusnya disini ya ini kita sodet dulu sobat ya mungkin ada bagian-bagian yang tidak terlihat dengan sobat ya tapi sobat cukup tahu lah bagaimana cara membuka selongsong ini supaya kawatnya kelihatan nah ini sudah mulai kelihatan kawatnya tuh ya ini ya ini kawatnya sudah kelihatan sobat ya lalu yang satu lagi ini di kaki atau di jalur kapasitor ini yang abu-abu kita sodet juga hati-hati sobat jangan sampai kena kawatnya nanti putus ya itu sudah mulai kelihatan kawatnya tuh nah itu kita buka lagi selongsongnya ya ya itu sudah kelihatan sobat ini ya ini ya nanti begini sobat kita pasangnya nah begini oke sekarang kita solder aja sobat kesini ini kita kasih timah dulu ujungnya ya kita kasih timah dulu ya begitu ya 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 lalu ujung disini kita kasih peluk supaya mudah disolder ya sobat ya kita kasih peluk di ujung kawatnya ya begitu sobat ya kita buka lagi dikit ya begitu sekarang kita solder sobat ya kita solder ya ya kaki satu sudah terpasang lalu lalu yang satu lagi menuju ke kabel biru sini sobat disini kita kasih peluk dulu supaya mudah disoldernya ya begitu kita buka ya lalu ini kita solder kemari ya 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 sudah terpasang sobat ya ya sekarang kita tes lagi sobat ini speednya kita tekan dulu ya speed 1 mati speed 2 hop speed 3 ya tersambung sobat ya lalu salah satu dari jack ini kita hubungkan ke kapasitor ya bergerak satu lagi ya bergerak kapasitor ke kapasitor ya bergerak oke sempurna sobat sekarang di bawah pius itu kita kasih isolasi kertas sobat lalu kita iris-iris begini ujungnya supaya dia bisa belok ya 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 di bawahnya sini kita kasih isolasi kertas ya begitu kita gelokkan begini ya lalu kita pasang lagi dengan kabel tis satu lagi di sini ya satu lagi di sini untuk pegangan untuk pegangan pius disini ya begitu lalu kita putusin ya ya begini sobat cara menyambung jadi kita tidak membuka selongsong-selongsong ini sobat karena kalau ini kita buka kemungkinan untuk putus ya kawat liternya sangat besar sekali ya nanti kalau putus malah kita repot nyambungnya ya untuk itu kita jumper aja ke belakang sobat jadi kalau yang asli dia dari depan masuknya piusnya piusnya dari depan nyambungnya kan sama saja sobat kita ke belakang ya kita ke belakang yang penting jalurnya sama selesai sudah sobat kita mengganti pius selanjutnya kita bersihkan untuk mesinnya dengan tisu dan bensin sobat ya ini sudah saya bersihkan mengkilat ya berikut juga yang dalam sini sudah saya bersihkan tadi lalu ini juga sudah saya bersihkan dengan tisu dan bensin demikian juga dengan gearbox sobat sudah saya bersihkan mengkilat selanjutnya kita rakit sobat ini kita masukkan ke sini kabelnya kita dorong dorong-dorong terus lalu jalur kapasitor ini kita masukkan ke sini kita dorong masuk ya ya begitu lubangnya kita lepaskan ya di busingnya kita teteskan dengan singer oil sehingga merata begitu juga di dalam busingnya sobat kita teteskan dengan singer oil lalu as belakang ya kita pastikan dia rata sobat lalu kita masukkan kita putar 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 ya sebelah depan juga kita teteskan dengan singer oil lalu busingnya di dalam busingnya kita putar supaya dia rata lalu as lalu asnya kita teteskan dengan singer oil lalu kita masukkan setelah itu kita pasang baut sobat ya kita kencangkan menyilang ya sobat ya menyilang menyilang ya kita pasang pin asnya ya kita lap sobat supaya tidak ada minyak yang tercecer ya di bodi ya ya ini belum begitu loncer ya sobat ya karena pada saat kita membaut mesin ini posisi A busing posisi busing depan dan belakang ini tidak center ya atau tidak lurus untuk itu kita rumusnya kita ketok sekali sobat asnya ya asnya kita ketok sekali kita lihat aja kira-kira dia miring kemana kurangnya nah ini kita ketok sobat sekali saja ya gitu maka dia akan lancar kembali sobat lalu kita tetesin singer oil di depan 2 tetes kita putar lalu dibelakang juga 2 tetes kita putar lalu kita pasang gearbox sobat ya cukup saja baut 3 sudah terpasang lalu kita putar lalu kita putar begini sobat ya kalau dia jalannya loncer berarti sudah sempurna pemasangan gearboxnya kalau waktu masang gearbox tiba-tiba tiba-tiba ini menjadi seret sobat ya asnya sobat tinggal atur aja ini baut ini di kendorkan ya di kendorkan dikit jadi supaya lancar begini sobat sekarang kita pasang kapasitornya ya kapasitor sudah terpasang lalu kita sambung kabelnya kita sambung ini bolak-balik gak masalah sobat ya kita bakar ya dinamo kita masukkan kesini ya lalu kita kunci kita putar begini sobat kita tarik ke atas ya dia nyangkut kiri kanannya juga bagus loncer kalau kiri kanannya sempit ini kita kendorkan ya sobat ya lalu kita pasang pengaitnya ya ini bagian luarnya sudah kita cuci semua sobat ya kita pasang tutup saklarnya oke sekarang kita tes dengan listrik sobat ini kita colokkan ke listrik lalu speed kita tekan 1 ya speed 2 speed 3 ya sudah normal sobat ya sekarang kita masukkan bagian bawahnya ya ini ada stoppernya sobat stopper itu masuk ke sini ya ke bagian depan kita masukkan dulu ke bagian depannya begini setelah itu bagian belakangnya kita tekan lalu kita balikan begini ya ini kita cungkil sambil kita dorong ya begitu ya stoppernya sudah nyangkut ya kita pasang kedok mesin kita masukkan dulu bautnya ya lalu kita baut cukup aja ya jangan terlalu kenceng sobat ya nanti pecah plastiknya pasang tutup mesin belakang kalau kalau ada pin-pin yang kurang masuk kita congkel aja sobat kita dongkrak aja begitu ya ya kita pasang tutup jaring belakang ya cukup saja ya 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 kita pasang kita pasang ya 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 seperti tiga gearboxnya kita tes sobat waktu nekan tarikan gearbox ini harus pas ya ke bawah atau narik ke atasnya pas ya kalau tanggung nanti dia bunyi tek 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 ini harus pas banget demikian sobat tutorial kita mengenai cara memperbaiki kipas angin kosmos kipas angin meja kosmos ini yang mati total karena pius ya piusnya putus piusnya putus sudah kita ganti baru sobat sudah menyimak dari awal sampai akhir sehingga kipas ini bisa hidup kembali demikian lebih kurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh